Pemirsa seorang pemuda, pemburu-burung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena mencuri perhiasan senilai 80 juta rupiah. Polisi menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat ditangkap. Gojali Rahman, seorang pemburu-burung digiring petugas ke ruang IGD Rumah Sakit Bayang, Kara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia dilumpuhkan petugas karena melawan saat akan ditangkap. Sebelumnya Gojali dilaporkan pemilik toko di Jalan Cilik Riwut, Palangkaraya karena mencuri tas yang berisi perhiasan senilai 80 juta rupiah. Petugas juga mengamankan teman pelaku yang membantu menjualkan perhiasan hasil curian serta seorang penadah barang curian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti perhiasan seperti gelang, cincin, jam tangan, telpon genggam, dan dua sepeda motor. Modus pelaku ialah berpura-pura belanja di toko korban. Begitu si pemilik toko meninggalkan dia sebentar, dia langsung lari merampas tas. Dan dalam tas itu berisi barang-barang seperti handphone, perhiasan yang di total hampir 80 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AINIS melaporkan.